Gadrun 212 telah keras Ahok jadi dirut Pertamina, takut mafia migas dilebas, dana oligarki bojata nasmung dipangkas, semoga Ahok jadi dirut Pertamina. Kita berharap kasus-kasus korupsi bisa diperolehkan oleh KPK, tapi apakah harapan kita terhadap KPK bisa terus bertahan, jika ternyata KPK bisa mampu melindungi korupter-korupter yang ada di negara kita. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik, saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut, selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang, tidak pilih saya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Kabar pengangkatan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina di komentari persaudaraan alumni PA212. Wacana ex-gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang nomor satu di perusahaan plat merah itu, sudah mengemuka dan santar dibicarakan dalam 1-2 hari belakangan ini. Sekretaris Majelis Shura PA212 Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya jelas menolak keras wacana tersebut. Ahok kata dia, bukan sosok kompeten yang dapat merugikan badan usaha milik negara atau bewamen tersebut. Imbasnya Pertamina kata dia, bisa gulung tikar. Senada Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA212, Novel Bamukmin juga menolak keras wacana Ahok jadi Dirut Pertamina. Ia mengatakan, selama masuk di jajaran petinggi Pertamina, bewamen ini justru merugi hingga 92 triliun. Jadi kata dia, Ahok harus ditolak memimpin perusahaan tersebut. Novel juga menilai, jika Ahok menjadi Dirut sudah diduga kuat, Pertamina akan gulung tikar dan diambil alih oligarki. Puncaknya, depo Pertamina di pelumpang bisa kebakaran hebat sampai memakan korban jiwa lagi. Novel bahkan mengaku heran dengan rezim Jokowi, lantaran masih banyak putra putri bangsa terbaik yang lebih pantas menuduki jabatan sebagai Dirut Pertamina ketimbang Ahok. Hadeh-hadeh, setelah kemarin VKS lalu Demokrat sekarang golongan kadal gurun, emangnya kenapa sih sama Pak Ahok? Segitu bencinya kah kalian pada beliau? Takut kantong-kantong Mafia Mikas terganggu, lalu kemudian jatah nasi bungkus kalian terpotong? Atau bagaimana nih, Trun? Jelas-jelas Ahok ini kan melawan Mafia Mikas, kok malah disandingkan dengan oligarki? Jangan-jangan nanti kalau Ahok jadi Dirut, lalu berhasil menggulung Mafia Mikas, oligarki gak bisa lagi jatah nas bung buat kalian ya. Pola kadal gurun yang sok suci dan nasionalis memang mudah kebongkar. Sok-soan bela Pertamina, padahal yang ingin menghancurkan Pertamina ya kelompok mereka sendiri. Ternyata, kadal gurun macam PA212, sampai sekarang belum banyak yang berubah, yang sampai saat ini masih saja bego dan tidak punya otak. Saya sih berharap Ahok bisa menjadi Dirut, karena dengan menjadi Dirut, Ahok lebih berkuasa penuh di dalam bewaman tersebut, dan akan mengatur keseluruhan operasional perusahaan, dimana di sana banyak Mafia-Mafia Mikas berkeliaran. Ada banyak hal yang membuat Ahok sangat cocok menjawab sebagai Dirut Pertamina. Selain hal-hal di atas, Ahok juga adalah seorang negosiator handal. Terbukti banyak proyek yang beliau kerjakan sama sekali tidak menggunakan APBD DKI, karena menggunakan dana CSR perusahaan hasil dari negosiasi Ahok, kalah menjadi gobernur. Bandingkan dengan One Eye Bond, yang malah mengalami banyak defisit anggaran terkait banyak proyek, salah satunya proyek Ciliwon. Kesimpulannya secara kualitas tidak ada alasan kok menolak Ahok menjadi Dirut Pertamina. Apalagi yang bersangkutan sudah siap jika semuanya menyangkut masalah kontribusi kepada negara. Maka satu-satunya kelaman Ahok yang bisa digunakan para pembencinya untuk menghalangi Ahok menjadi Dirut adalah status beliau yang dulunya pernah tersangkut kasus penistaan agama. Walaupun Ahok sudah mengaku bersalah dan menjalani hukuman dan tidak ada hubungan dengan masalah tersebut dengan dia menjadi Dirut Pertamina, namun tetap saja hal tersebut digunakan untuk menyerang Ahok dengan tambahan bumbu penyedap dari para kadron tentunya. Ini semakin membuktikan bahwa secara kualitas Ahok tidak perlu diragukan lagi. Di sini penulis merasa miris sekaligus merasa lucu. Dan begitu pun meskipun Ahok pernah dipidana, tapi lagi-lagi berdasarkan peraturan yang berlaku yang tidak boleh jadi Dirut Pertamina adalah orang yang pernah dipidana karena merugikan negara seperti koruptor. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngakah? Demokrat tolak Ahok jadi Dirut Pertamina? Malah Ahaya yang kena tampol warganya? Diterus oleh Fari Padli dari laman SeaWorld.com Kita akan memasuki sebuah budaya baru. Membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. Golongan yang PRN di bawah 15 pun Anda berhak untuk ikut tes menutupi posisi sampai SVP. Sehingga sama-sama kita amankan. Membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina yang sudah disebutkan oleh Pak Eri Khalid juga. Ya itu kewenangan pembagian saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Pasti ada adjustment yang diharapkan oleh para wamen. Karena nggak pahok aja banyak direksi yang lain dan ini belum final. Namanya ada ya? Namanya ada, namanya ada. Menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika. Ya, apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin komisi nambang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baru-baru ini muncul kabar kalau Ahok akan diangkat jadi Dirut Pertamina menggantikan Nika Widjawati. Kabar ini berembus pasca Menteri Bawaman, Erick Thohir, menyebut eks-kubernur DKI tersebut dipertimbangkan menjadi Dirut Pertamina. Tak hanya itu, Ahok juga sudah dipanggil untuk menghadap Erick terkait wacana penggantian Dirut Pertamina. Sementara Nika Widjawati terlihat sudah pasrah kalau dirinya mau diganti dengan mengatakan pergantian direksi itu adalah hak prerogatif pemegang saham, yaitu Kementerian Bawaman. Dan kalau diperhatikan, Ahok sih emang punya kapasitas untuk jadi seorang Dirut Pertamina. Pertama, dia akan tipe eksekutor. Tak hanya berani memutuskan tapi juga mampu menjalankannya sepenuh hati. Kedua, Ahok berjiwa wira usaha, terbukti sebelum masuk ke dunia politik yang merupakan pengusaha sukses. Artinya dia paham betul bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, serta bagaimana bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan Pertamina, kita tahu sendiri, merupakan perusahaan yang tidak hanya butuh kepemimpinan tipe administratif, tapi juga yang berjiwa entrepreneurship. Ketiga, Ahok pemberani. Sampai-sampai ia pernah mengatakan, kalau mau jadi pemimpin itu harus berani pasang badan untuk orang banyak. Terbukti saat jadi Kementer dulu, ia berani kok nantang anggota DPRD yang bermain anggaran dengan bawahannya. Nah, sementara agar Pertamina bisa maju, mau tidak mau harus dipimpin oleh orang yang berani. Berani membuat keputusan, berani melakukan eksekusi, berani bertanggung jawab, berani dikritik, serta berani mengambil resiko. Keempat, Ahok ini lebih bijaksana sekarang. Ia tidak meledak-ledak kayak dulu, tapi lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Dan kelima, ex-bupati Belitung Timur itu memenuhi syarat untuk jadi dirut Pertamina. Seperti meskipun ia kader partai, tapi berdasarkan aturan yang ada, yang tidak boleh menduduki jabatan direksi bawaman adalah pengurus partai. Sedangkan Ahok bukan pengurus partai, tapi anggota biasa. Begitupun meskipun Ahok pernah dipidana, Tapi lagi-lagi berdasarkan peraturan yang berlaku, yang tidak boleh jadi dirut Pertamina adalah orang yang pernah dipidana karena merugikan negara seperti koruptor. Ya, seperti contohnya, Andi Malarangeng gak boleh jadi dirut Pertamina lantaran ia pernah terbukti korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Hanya saja yang namanya Partai Demokrat, tetap saja tidak setuju Ahok jadi dirut Pertamina. Kata Kepala BPO KK Partai Demokrat, Herman Khairon, Dirut Pertamina harus benar-benar orang yang profesional, pat, dan bisa membawa Pertamina, sejajar dengan perusahaan migas dunia. Ahok kan saat ini komut Pertamina, bisa diukur juga bagaimana Pertamina saat ini, kalau menurut saya tidak tepat. Partai Demokrat ngomong profesional, pengen ketawa, tapi takut ngakak. Hahaha. Emangnya Roy Surya yang ditunjuk jadi menpora saat SPI berkuasa dulu, adalah seorang yang profesional, yang gak profesional sama sekali, Ferguson. Dia gak ngerti seluk-beluk olahraga kok. Yang orang tahu tentang Roy Surya adalah pakar telematika, abal-abal. Begitupun dengan Ahaye, yang mau jadi cawapres Anis. Emangnya dia profesional? Gak juga kan? Justru Ibas yang lebih berpengalaman di dunia politik dibandingkan saudaranya tersebut. Ahaye mah jangankan pernah mengelola negara, jadi ketua artis saja dia belum pernah. Jadi, di mana sih letak profesionalnya? Oke lah saat ini dia jadi ketum partai. Tapi kursi ketum partai itu kan didapat bukan karena usaha sendiri, seperti Anas Urbaningrum, melainkan karena usaha bapaknya SPI. Gak bisa dibanggakan juga kan? Hal inilah yang kemudian membuat warganya terame-rame menampel kader partai berlambang bintang Mercy itu yang menelak Ahok jadi dirut Pertamina. Seperti akun John May 88, emangnya penunjukan anak sebagai ketum partai demokrat oleh bapak karena profesional. Hahaha. Itu bukan profesional namanya, tapi nepotisme. Kemudian akun Twitter dari Ad17DYS, demikian juga menjadi seorang pemimpin negara. Wah pres cuy, harus profesional. Kami menolak anak ingusan yang gak punya pengalaman apa-apa dan tiba-tiba merengek-rengek ingin pimpin NKRI. Waduh, SPI pun sebenarnya gak adil loh kepada anaknya sendiri. Dibas yang sejak 2009 sudah jadi anggota DPR, pada 2010 jadi sekjen partai, sekarang pun masih jadi wakil rakyat. Eh malah AHY yang ditunjuk jadi ketum demokrat dan disodorkan menjadi cawapres. Kata akun Etsy Tepu, orang yang paling profesional di Republik ini adalah AHY. Bisa jadi ketua parpol, bisa jadi cagup, padahal kiprahnya masih baru di dunia politik. Waduh, cadas. Profesional tapi gak punya pengalaman. Apa maksud dari semua ini? Senjata makan tuan dong. Demokrat mau nyerang Ahok lewat kata profesional, tapi ternyata ketum partai sendiri yang mau jadi cawapres tapi gak laku-laku, yang justru tidak profesional sama sekali.